Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan gue Imam dan di video kali ini gue pengen cerita ke kalian semuanya alasan kenapa jangan pernah jual lensa kit kamera kalian. Let's check it out! Alasan yang pertama kenapa kalian jangan pernah jual lensa kit kalian adalah lensa kit yang kalian dapatkan dalam pembelian kamera biasanya memiliki vokal yang all round. Jadi sebagai contoh ini gue punya lensa kit dari Lumix. Lensa ini memiliki vokal yang 14 sampai 42. Yang mana ini kalau misalkan di convert ke lensa full frame ini setara dengan 28-84 mm. Yang mana lensa tersebut itu cukup all round sih menurut gue. Bisa dipakai dalam kondisi yang run and gun gitu ya. Jadi kita nggak usah ganti-ganti lensa. Satu lensa aja cukup. Tapi dengan catatan jangan di kondisi low light. Itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua kenapa jangan pernah menjual lensa kit kalian adalah lensa kit biasanya memiliki bobot yang cukup ringan. Jadi lensa-lensa kit ya seperti contohnya lagi. Ini loh contoh dari gue. Contoh dari Lumix. ini lensanya nih cuma segini men. Ini yang gede hoodnya doang. Lensanya cuma segini. Kecil banget gila. Ini kayak mainan sih. Ini kayak mainan lensanya kecil banget tapi ya lensa ini ini kepake banget. Di banyak kondisi lensa ini kepake lah ya. Karena lensa ini cukup ringan jadi enak banget di bawah gitu ya. Sebagai contoh misalkan gue shooting-shooting video misalkan ya. Lagi shooting wedding gitu. Lensa sejenis ini yang ringan gini tuh kepake banget menurut gue ya. Karena cukup dengan satu lensa ini kita bisa mendapatkan focal length 28-84 mm. Yang mana itu cukup sih. untuk ya wedding-wedding yang ringan lah ya. Yang bukan yang level-level atas gitu ya. Ya level menengah kebawah gitu. Itu menurut gue sudah cukup sih. Dan lensa ini, hmmm... Gak ada kantong. Dikantongin pun bisa gitu. Jadi kecil banget. Kecil. Ringan. Ya mungkin kalau misalkan kalian punya uang lebih dan beli lensa frame. Kalau di Micro Forted ya biasanya lensanya memang kecil-kecil gitu ya. Tapi biasanya di kamera-kamera tuh kalau lensa kit tuh biasanya dia memiliki ukuran yang memang compact gitu ya. Tapi itu sih biasanya di kamera-kamera yang entry-level sih. Seperti Lumix G7 yang gue pakein gitu. Nah lalu poin ketiga. Alasan kenapa jangan pernah lo jual lensa kit lo adalah lensa kit tuh biasanya tajem-tajem banget. Lo cobain aja misalkan lensa Lumix ini ya. Atau mungkin lensa Sony. Atau mungkin Nikon ya. Jadi gue pernah dulu punya Nikon D7000. Itu dengan lensa kit 1870. Dan itu lensanya tajem banget. Cukuplah buat foto-foto landscape, foto-foto ya di studio gitu cukup lah ya. Karena memang lensa kit itu di desain supaya bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Jadi memang dari pabrikan tuh dikasih lensa kit itu. Ya minimal dengan lensa kit itu kalian bisa menciptakan gambar yang tajam, bagus gitu ya. Yang baik gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan lensa prime misalkan seri-seri 35 atau 50 ya. Ya mungkin akan lebih tajam yang 35 atau 50 ya. Karena dia cuma satu focal length dan yang pasti autofocus dan segala macemnya lebih cepet yang lensa prime sih dibandingkan lensa kit seperti ini. Itu yang poin ketiga. Nah kita masuk ke poin yang keempat. Alasan kenapa jangan pernah jual lensa kit lo. Alasan yang keempat adalah biasanya lensa-lensa kit seperti ini, bawaan kamera seperti ini, itu sudah memiliki di IBIS atau InBody Image Stabilizer. Kalau di Lumix ini namanya Power OIS ya. Ini ada tag-tag-tag-tag gitu ya. Kayak oblak gitu. Itu di dalamnya adalah Power OIS. Yang mana itu akan aktif ketika digunakan di bodi native-nya Lumix ya. Kemudian di bodi lain sih mungkin nggak tahu ya. Mungkin nggak akan bisa gitu ya. Atau di Olympus misalkan gitu ya. Di micro-forted lainnya. Dan ini kepake banget sih buat foto maupun video. Jadi bisa ngebantu foto maupun video kalian lebih smooth gitu ya. Dibandingkan dengan lensa-lensa prime. Ya misalkan 50mm yang murah-murah gitu. Itu biasanya belum ada Image Stabilizer-nya. Dan itu cukup mengganggu sih kalau nggak ada. Dan yang happy banget kalau di Lumix ini ya. Power OIS-nya ini bisa connect ya dengan bodi-bodi yang sudah memiliki IBIS. Dan itu bisa menghasilkan footage yang sangat mulus sekali sih. Jadi inilah kelebihan dari Lumix ya. Menurut gua. In-body Stabilizer-nya itu sudah mumpuni ya. Bahkan kalau misalkan kalian pake bodi-bodi yang kayak Lumix GH5 gitu. Itu bisa tanpa gimbal pun gitu ya. Kita jalan gitu udah smooth sih ya. Footage-nya udah smooth. Auto smooth sih. Apalagi pake gimbal gitu ya. Lebih smooth lagi. Kira-kira itu sih yang poin keempat. Nah lalu kita masuk ke poin yang kelima. Alasan kenapa jangan pernah jual lensa kit lu. Alasan yang kelima ini adalah. Ya kalau misalkan lu jual lensa kit lu juga mungkin harganya murah gitu ya. Karena lensa kit kan bawaan dari kamera gitu ya. Kalau misalkan lu jual ya mungkin dimana-mana itu lensa kit ada gitu ya. Misal nih sebagai kasus misal gua Lumix ini ya. Lensa 1442 ini kalau gua jual. Ini pernah gua tawarin di toko-toko kamera gitu ya. Gua dulu merasa bahwa lensa kit ini gak kepake gitu ya. Sebelum gua sadar gitu ya. Pernah gua tawar-tawarin coba tawarin di toko kamera ini cuma ditawar 700 ribu men. 700 ribu untuk lensa yang sebanyak ini fiturnya gitu ya. 1442 udah ada stabilizer-nya all-round gitu ya. Cuma ditawar 700 ribu. Sayang banget ya kalau dijual gitu sih. Menurut gua sih gitu sih. Ya mungkin kamera-kamera dari pabrikan lain mungkin ya. Itu mungkin lebih mahal gitu ya. Contoh misalkan dari Sony gitu ya. Bisa seharga mungkin sejuta gitu ya. Atau misalkan dari Canon atau Nikon atau yang lain ya. Mungkin yang secara build quality lebih bagus gitu ya. Daripada lensa Lumix ya. Ya karena memang lensa yang Lumix ini, Micro Forted ini ya. Build quality sih ya kayak mainan banget sih. Ya mungkin karena ngejar ringannya kali ya. Jadi emang ya spesialis Lumix tuh kecil dan ringan gitu ya. Jadi ini materialnya full plastik gitu sih ya. Setau gua kalau misalkan di Nikon itu ya. Yang gua pernah punya tuh D7000. 1870 nya itu materialnya dari aluminium atau apa ya. Pokoknya solid banget gitu deh. Dan itu cukup berat gitu sih. Dan di belakangnya gini. Di belakang lensanya ini. Itu mountingnya tuh ada aluminiumnya gitu ya. Kalau ini tuh ya kalian bisa lihat lah. Full plastik men. Dan ini pun juga plastik. Ya kecil gini plastik. Kecil plastik. Ringan banget ya. Tapi gua suka yang model Lumix gini sih. Ya lensa kit ya yang ringan-ringan aja lah ya. Karena lensa kit biasanya dipakai untuk kemana-mana gitu ya. Kecuali kalian budgetnya lebih bisa beli lensa-lensa yang all round dan bukaan gede. Itu sih lebih cakep sih untuk dipakai sehari-hari dan untuk kegiatan yang run and gun gitu. Oke. Lalu kita masuk ke poin yang keenam. Alasan kenapa jangan pernah lu jual lensa kit lu. Alasan yang keenam ini adalah ya biasanya kan kalau lensa kit gini kan dia pasangannya sama bodinya gitu ya. Bodi kamera yang kita beli gitu ya. Jadi ya memang ada sih kalau misalkan beli itu body only gitu ya. Tapi rata-rata nih yang gua tau kalau beli kamera tuh biasanya paketannya kit gitu ya. Dan ketika kalian misal ya bosen dengan kamera yang kalian pakai dan pengen kalian jual. Itu kalau misalkan nggak ada lensa kitnya tuh biasanya harganya tuh cukup jauh gitu. Sama harga ketika kalian jual dengan lensa kit. Jadi menurut gua dengan 6 alasan yang gua jelasin tadi sih menurut gua ya. Menurut gua itu lensa kit nih nggak pantas buat dijual menurut gua. Kalau misalkan pun kalian bisa beli lensa yang lebih bagus all round dengan bukaan yang lebih besar gitu ya. Yang mendingan lensa kit ini kalian simpen aja gitu ya. Atau juga dijual murah ini apa yang dijual gitu kan. Karena menurut gua sih sayang banget sih kalau dijual. Karena ya lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu sih menurut gua. Kalau lensa-lensa prime sih dijual lebih gampang dan biasanya banyak peminatnya ya. Karena memang biasa orang kalau misalkan beli kamera kan cuma lensa body dan kit gitu ya. Dan biasanya yang pertama pengen mereka beli adalah lensa prime-prime yang ukuran-ukuran 35-50 gitu ya. 35-18-50-18 gitu ya. Atau 50-14-35-14 ya itulah yang biasa yang rame. Oke terima kasih buat kalian semuanya teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat yang belum subscribe sekali lagi gua minta tolong ke kalian semuanya untuk subscribe channel gua ini. Oke cukup sekian dari gua. Terima kasih. Tetap semangat tetap sehat dan... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.